Oke, sekarang kita lanjut. Masih seputar gaya gravitasi Newton. Nah, sekarang itu kakak lagi ngerekam ini ketika bulan posa ya. Jadi, pas malam-malam di sini agak sedikit hujan. Bukan sedikit ya, hujannya agak lebat. Mungkin kalau kedengeran ya. Nah, jadi sekarang kita lanjutkan aja ya. Soalnya, katanya di sini, gaya tarik-menarik antara dua buah partikel mula-mula bernilai F. Berarti diketahui F1 itu nilainya adalah F. Jika masa dari salah satu partikel dijadikan dua kali semula, berarti F2-nya sama dengan 2F. Jarak antar partikel berarti itu R1-nya, R2-nya adalah 2 kali R ya. Maka, gaya tarik-menarik antara kedua partikel tersebut. Oh, jadi masa. Oh iya, salah nih. Terlalu dini memutuskan ya. Maksudnya, terlalu dini menganalisa. Jadi, harus hati-hati baca soal ya. Jadi, diketahui di sini, F1-nya adalah F. Jadi, kan di gaya gravitasi itu kan rumusnya F sama dengan G, M1, M2 per R kuadrat kan. Nah, berarti ada masa mempengaruhi. Jadi, karena F1 itu bernilai F, dan otomatis kan di sini nanti dia ada M1 sama dengan M2, yaitu nilainya M ya. Nah, baru dirubah di sini. Jika masa dari salah satu partikel, berarti ini gimana ya kita buatnya? Ini keadaan pertamanya ya. Jadi, M1-nya misalnya diubah jadi 2M gitu. Terus, M2-nya tetap M. Nah, kemudian jarak kedua partikel, R2-nya dijadikan 2 kali. Maka, gaya tarik-menarik. Nah, ini maksudnya ya, F2-nya berapa. Oke, nah, jadi kita jawab ya. Berarti di sini kan perbandingan F1 per F2, langsung aja kita balikin ya. Kan ini G, M1, M2 per R1 kuadrat. Ini kan per lagi nih nanti. G, M1, M2 per R2 kuadrat. Nah, kita balikin aja ya. Jadinya F1 per F2. Ini kan G, G boleh dicoret. Jadinya nanti di sini, M1, M2 per R1 kuadrat kali R2 kuadrat per M1, M2. Nah, ini adalah keadaan pertama. Ini adalah keadaan kedua. Jadi, jangan sampai kebalik-balik ya. Ini adalah keadaan 1. Ini adalah keadaan 2-nya. Oke, saat bikin diketnya jangan kebalik-balik. Nah, kita lanjutkan di sini. F1 kita adalah F, F2 sama dengan M1 kita, M, M2 kita M juga kan, per R1 kita R kuadrat. Dikali R2, R2 kuadrat berarti jadinya 4R kuadrat, karena dia kuadrat kan nih. Per M1 kita 2M diganti kan, M2-nya jadi M. Nah, ini bisa kita coret nih. Habis, habis. Ini juga habis. Ini dibagi 2-2, ini dibagi 2-1. Jadinya, F1 per F2 sama dengan 2 per 1. Oh, iya, F1-nya F ya. Nah, karena yang ditanya F2, berarti kita kali silang 2 F2 sama dengan F. F2 sama dengan 1 per 2 F. Gitu ya. Jadi, jawabannya adalah yang A ya.